Sofda TV Dari ibadah-ibadah yang lain Surat Al-Ankabut ayat 45 Khotadah menafsirkan Zikrullah adalah lebih besar Sungguh bersikir kepada Allah Lebih besar dan lebih afdol Dari seluruh ibadah Yang tidak disertai zikir Pada awal masa Musa alaihi salam Diangkat menjadi nabi Saat ia berada di lembah yang suci Yaitu tua Di antara perintah Allah Yang pertama kepada Musa Yaitu agar ia mendirikan sholat Untuk bersikir kepadanya Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang hak selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah sholat Untuk mengingat aku Surat Toha ayat 14 Dan Allah pencipta manusia Tahu benar hal-hal Yang membahagiakan jiwa makhluknya Allah mengabarkan dalam kitabnya Bahwa bersikir kepadanya Dapat menenangkan jiwa Yang artinya Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram Dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Lah hati menjadi tentram Surat Ar-Rat Ayat 28 Mengingat begitu pentingnya zikrullah Maka segala hal yang memalingkan manusia Dari zikrullah diharamkan Allah menjelaskan alasan Diharamkannya Khomer Dan Judi Bahwa kedua hal tersebut Adalah penyebab orang-orang berpaling Dari zikrullah Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya syaitan itu Bermaksud Tidak menimbulkan permusuhan Dan kebencian Di antara kamu Lantaran Meminum Khomer Dan berjudi itu Dan menghalangi kamu Dari mengingat Allah Dan sholat Maka berhentilah kamu Dari mengerjakan pekerjaan itu Surat Al-Ma'idah Ayat 91 Dan bila tidak sampai pada tahap Memalingkan Sekedar melalaikan Dari berzikir Sekalipun hal tersebut Beda memalingkan Dengan melalaikan apa? Mana yang lebih besar Think levelnya Memalingkan Atau Melalaikan Saya tidak sebutkan dengan tangan Mana lebih besar Melalaikan 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 Allah mengasakan Ya yulidhina Mennilatul hikum Amradukum Wala awladukum Enzikridla Wa Allah beriman Janganlah Harta kalian Anak-anak kalian Melalaikan Kalian Dari berzikir Kepada Allah Apakah Punya anak haram Punya Harta Dan mencari harta haram Tidak Kalau tadi Memalingkan Yang diatas Memalingkan Jadi berzikir Kepada Allah Khomor Judi Itu haram Untuk halam Khomor dan Judi Hah? Haram Berarti Mana yang Lebih besar Efeknya Memalingkan Atau Melalaikan Memalingkan Memalingkan Itu sama sekali Tidak ada ingat Zikrullah lagi Kalau melalaikan Itu Nasih Oh ya Lagi Berdekma Solat Ya sebentar Minum dulu Itu melalaikan Memalingkan Itu sudah Tidak ada ingat Sibuk Sibuk aja Dengan itu Saya tidak tahu Jet-jet Hand Smartphone Bagi sebagian Anak kita Memalingkan Atau Melalaikan Memalingkan Ketika itu Haram Atau Halal Anak Islam Pun Anda Panggil Salat Dengar pun Tidak Dengar pun Tidak Bukan Tidak ada Telinga Konsentrasinya Kesini Maka bagi dia Hal Bagi Anda Ketika Istri Atau Suami Dibanggil Istri Atau Istri Dibanggil Suaminya Anda Sedang Baca WA Atau Apa Itu Nyahut Atau Diam Aja Hah Kalau Diam Aja Sibuk Berarti Jadi Haram Jika Bagi Anda Melalaikan Dari Zikur Allah Tapi Kalau Orang Pemuda Baga Menggunakan Handphone Ini Ada Yang Sama Sekali Blank Dalam Dunia Luar Ini Bagi Dia Haram Ini Jelas Sama Dengan Musik Jajet Ini Sama Dengan Musik Kalau Dia Memalingkan Anak Anak Kalau Main Jajet Handphone Sebelum Maghrib Dia pegang Anak Anak Kita Kalau Tidak Kita Larang Kita Ambil Itu Selat Maghrib Lewat Atau Nggak Lewat Ha Lewat Lewat Kalau Anda Yang Pegang Smartphone Sebelum Maghrib Lewat Nggak Selat Maghrib Anda Sampai Isya Ha Enggak Enggak Namanya Melalaikan Tidak Memalingkan Jelas Maka Maka Oleh Karena Itu Jangan Berikan Anak-anak Yang Belum Mampu Menguasai Dirinya Smartphone Tadi Sekarang Hampir Semua Kita Memberikan Smartphone Kepada Anak Kecil Termasuk Anak Saya Atau Jangan Kasih Dia Kasih Anak-anak Tidak Kasih Smartphone Memang Tujuan Kita Kebanyakan Agar Dia Tidak Agar Dia Diam Memang Allah Ciptakan Anak Untuk Bergerak Biarkan Dia Bergerak Dia Jalan Biarkan Dia Terganggu Kajian Ini Biarkan Ya Biarkan Karena Allah Ciptakan Dia Untuk Bergerak Ketika Dia Berkurang Bergerak Nanti Pertumbuhannya Tidak Semperna Pertumbuhannya Menjadi Tidak Semperna Ya Banyak Saraf Ototnya Yang Berkembang Tidak Sesuai Dengan Seharusnya Ara-ara Yang lain Lihat Kita Waktu Kecil Nggak Ada Menjanjitkan Maka Masya Allah Sehat Tapi Saya Nggak Tahu Ini Generasi Kedepan Kasihan Kalau Emang Masa Kecil Itu Masa Anak Itu Bergerak Lompat Lompat Lari Lari Sini Kelahi Sama Temannya Itu Biarkan Asal Tidak Membahayakan Dirinya Dan Diri Anak Lain Tapi Kalau Dia Diam Ini Sakit Anak Berarti Saya Waktu Anak Saya Di Kuliah Di Riyab Itu Kan Kita Tinggal Di Asrama Anak Anak Aktif Bukan Anak Kayak Anak Manjat Dia Anak Anak Umar 10 PSD Menjat Dinding Lompat Ya Pusing Pusing Apalagi Emangnya Pusing Yang Sering Di Rumah Pusing Pusing Ya Ketika Ada Tamu Yang Ngomong Saya Asya Allah Anak Antum Aktif Banat Kata Dia Tapi Bagus Ini Kata Dia Kalau Di Kampung Saya Di Bilang Di Padang Di Orang Padang Kalau Di Kampung Saya Kalau Anak Kecil Itu Ibunya Pergi Berangkat Pasat Tunggu Ibu Di Beranda Rumah Itu Anak Tidak Bergerak Anak Sakit Itu Berarti Perkembangannya Tidak Normal Ya Karena Dia Bilang Kalau Di Kampung Kan Kurang Gizi Gimana Dia Bergerak Gerak Dia Kalau Di Arab Kan Makan Gizi Tinggi Semua Ya Ini Untuk Kebaikan Kita Dan Anak Kita Allah Mengharamkan Musik Khamar Memalingkan Dari Zikrullah Ya Allah Lanjut Allah 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 Berfirman Orang Orang Sedang Konser Pakai Musik Itu Azan Apakah Konsernya Berhenti Salat Dulu Dia Terkeser Lanjut Apakah Ada Jelas Kita Salat Jumlah Dulu Nanti Kita Lanjut Konser Ada Lanjut Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Yang Artinya Akan Datang Suatu Masa Dimana Terdapat Sekelompok Umatku Menghalalkan Perzinahan Menghalalkan Memakai Kain Sutra Bagi Laki-laki Menghalalkan Meminum Homer Dan Menghalalkan Alat Musik Hadis Riwayat Bukhari Hadis Ini Menjelaskan Bahwa Kelompok Tersebut Menghalalkan Alat Musik Berarti Hukum Alat Musik Adalah Haram Karena Itu Mereka Dicelah Mereka Menghalalkan Yang Haram Juga Sabda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Artinya Akan Terjadi Bencana Menimpa Umatku Bumi Ditenggelamkan Wajah Mereka Diubah Bentuknya Dan Mereka Dihujani Bebatuan Seorang Laki-laki Bertanya Kapan Itu Terjadi Wahai Rasulullah Nabi Menjawab Bila Bermunculan Para Biduan Wanita Dan Alat Musik Serta Arak Diminum Hadis Riwayat Tirmisi Dan Disohaikan Oleh Al-Albani Nabi Bersabda Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Yang Artinya Sesungguhnya Allah Telah Mengharamkan Khomer Judi Dan Gendang Hadis Riwayat Abu Daud Dan Disohaikan Oleh Al-Albani Hadis Ini Menjelaskan Bahwa Allah Akan Menurunkan Bencana Manakala Alat Musik Hal ini Menunjukkan Bahwa Alat Musik Hukumnya Haram Karena Alat Musik Merupakan Sebab Turunnya Bencana Dan Sesuatu Yang Merupakan Penyebab Bencana Hukumnya Adalah Haram Karena Allah Tidak Mungkin Menimpakan Bencana Bila Alat Musik Hukumnya Mubah Berdasarkan Tek Hadis Di Atas Dan Hadis Hadis Lainnya Beberapa Ulama Menukil Kesepakatan Ulama Islam Akan Keharaman Alat Kesepakatan Para Ulama Dari Masa Ke Masa Yang Mengharamkan Alat Musik Itu Sama Kuatnya Dengan Nasr Sunnah Dan Quran Ya Lanjut Lanjut Ibnu Kudamah Berkata Alat Musik Seperti Rebab Dan Seruling Sepakat Para Ulama Merupakan Alat Untuk Berbuat Maksiat Ibnu Rajab Berkata Tidak Seorangpun Ulama Salaf Yang Membolehkan Mendengar Alunan Alat Musik Kecuali Generasi Setelahnya Yaitu Dari Sebagian Ulama Zahiri Aku Tetapi Pendapat Ulama Zahiri Yang Maksud Disini Alat Ulama Yaitu Imam Ibn Hazmi Yang Dari Dulu Sampai Sekarang Kelompok Yang Membolehkan Musik Berpegang Kepada Pendapat Satu Orang Itu Aneh Ya Anda Hanafi Maliki Shafi'i Shafi'i anda Kalau baca kitab Maliki Shafi'i Semuanya Mengharapkan Alat Musik Dan Para Ulama Ulama Shafi'i Dahulu Di Nusantara Itu mereka Tidak Mau Mendengarkan Musik Jangankan Dahulu Sekitar Saya Waktu Masih Pesantren Itu 90-an Awal Akhir 80-an Itu Ada Satu Kampung Di Provinsi Riau Itu Keupatan Kampan Yang Disitu Dahulu Mereka Mengajarkan Kitab-kitab Madhub Shafi'i Kayak Pesantren Tapi Dia Tidak Mondok Sama Seperti Sama Seperti Apa Namanya Dia Hanya Ngajarkan Ada Sekolah Datanglah Itu Dia Belajar Sampai Dari Negeri Jiran Dari Malaysia Dari Jambi Dari Sumatera Barat Kedera Situ Ketika Suaminya Wafat Saya Ceritakan Teman Saya Ini Itu Yang Megang Santra Itu Uminya Kalau Disini Nyai Namanya Nyai Kalau Di kampung Di desa Itu Ada Orang Kawinan Pestanya Pakai Musik Orang Tunggal Atau Macam Macam Itu Nyai Tadi Umi Tadi Menghilang Dari Kampung Entah Kemana Kalau Mamanya Hari Mi'ahad Ada 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 Itu Hari Sabtu Dia Sudah Tinggalkan Desa Itu Entah Pergi Kemana Apakah Ke Hutan Apakah Desa Yang Lain Ya Karena Dengan kitab-kitab Syari'i Kita Belajar Kitab Kifayatul Akhyar Dan Yang Mengajarkan Ustadz Tamatan Dari Pesantren Besar Di Sumatera Utara Apa Pesantren Besar Pesantrenya Puluhan Ribu Santrinya Pesantrenya 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 Dari Situ Biasanya Mereka Pakai Sarung Pakai Baju Dan Pakai Apa Namanya Sorban Mustafawiyah Pesantren Mustafawiyah Di Sumatera Utara Mandailing Ya itu Guru saya Dalam kitab Kifayatul Akhyar Dalam waktu itu Bab Tentang Masih Bab Tohara Sebelum Bab Merudu Ada Hadis Nabi S.A.W. Ditulis oleh Yang Dimuat oleh Pengarah Kitab Kifayatul Akhyar Al-Imam Takhirdin Al-Hisni Hadis itu Mengatakan Siapa yang Mendengarkan Kepada Musik Waktu Suba Fi Udhunaihi Al-Anak S.A.W. Mendengarkan Musik Maka Akan Dituangkan Kedalam Telinganya Timah Panas Timah Cair Timah Cair Kalau kena kulit Anda Bolong Belong Telinga 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 Belong Belong Atau Tidak Timah Cair Sekarang Ini yang Dimasukkan Kedalam Lubang Telinga Hadis Nabi S.A.W. Tapi Generasi Sekarang Wallahu A'lam Baca Kitab Mungkin Tidak Ya Atau Baca Tapi Tidak Diambalkan Lanjut Ibnu Nujain Berkata Ijma Para ulama Ibnu Nujain Madhab Hanafi Tadi Madhab Apa tadi Maliki Hambali Ibnu Kudama Hambali Ibnu Rajab Hambali Ibnu Nujain Hanafi Apa Kata Beliau Ibnu Nujain Berkata Ijma Para ulama Akan Keharaman Nyanyian Bila Disertai Alat Musik Ya Ibnu Nujain Hanafi Beliau Memukil Ijma Lanjut Dan Imam Nawawi Dalam Bukunya Min Haji Tolibin Menegaskan Keharaman Memaikan Alat Musik Serta Mendengarkan Alunan Musik Ia Berkata Haram Hukumnya Memainkan Alat Musik Seperti Gendang Gitar Seruling Dan Juga Haram Mendengarkannya Haram Memainkannya Dan Haram Mendengarkannya Imam Memainkan Memainkan Shafi'i Memainkan 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 Shafi'i Memainkan Shafi'i Memainkan Lanjut Khotib Sharbayni Mengombang Shafi'i Memainkan Shafi'i Mereka Beliau Punya Kitab Mugnil Muhtad Bukunya Imam Nawi Minhaj Talibin Minhaj Talibin Yang Yang di Paragraf Sebelumnya Dinyatakan Imam Nawi Dalam bukunya Minhaj Talibin Buku Minhaj Talibin Itu Semua Ulama Memainkan Shafi'i Setelah Itu Mereka Beredaw Hanya Di dalam Kitab Itu Kadang Diberikan Penjelasan Kadang Dilingkas Kadang Dibuat Nazam Pokoknya Itu Bahan Bakunya Kenapa Bukan Kitabnya Imam Shafi'i Iya Asalnya Kitab Imam Shafi'i Al-Um Kemudian Al-Um Itu Dilingkas Al-Murid Beliau Al-Imam Al-Muzani Namakan Dengan Mukhtasar Al-Muzani Kitab Al-Um Itu Lebar Luas Dilingkas Kecil Dalam Mukhtasar Al-Muzani Kemudian Ini Ulama Al-Masyafi'i Hanya Menjelaskan Dan Membuat Nazam Memberikan Penjelasan Dari Mukhtasar Al-Muzani Tadi Termasuk Diantaranya Imam Al-Haram 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 Kemudian Dan Al-Imam Al-Ghazali Dari Buku Al-Imam Al-Ghazali Salah Satunya Al-Wajiz Itu Disyarah Al-Imam Al-Imam Al-Rafi'i Lawsar Dalam Adhab Syafi'i Juga Al-Imam Al-Rafi'i Syar Al-Wajiz Kemudian Al-Imam Al-Nawim Meringkas Dari Kitabnya Al-Imam Al-Rafi'i Tadi Dinamakan Minhaj Talibin Jadi Nyambung Itu Sampai Al-Masyafi'i Setelah Imam Syafi'i Isla Imam Nawawi Semua Al-Masyafi'i Hanya Sekitar Kitab Minhaj Talibin Seperti Di antaranya Kitab Yang Mughnil Muhtad Yang Ditulis Oleh Imam Iman Hajar Al-Haytabi Lanjut Beliau Mengomentari Perkataan Imam Nawawi Dengan Ucapan Karena Mendengar Alat Musik Tersebut Membuat Orang Terlena Dan Nabi Telah Bersabda Akan Datang Suatu Masa Dimana Terdapat Seklompok Umatku Menghalalkan Persinahan Menghalalkan Memakai Kain Sutra Bagi Laki-laki Dan Menghalalkan Meminum Khomer Dan Menghalalkan Alat Musik Ibnu Hajar Al-Haytabi Juga Memasukkan Hal Ini Kedalam Dosa Besar Dia Berkata Setelah Menyebutkan Hadis Tentang Alat Musik Teks Hadis Ini Sangat Jelas Mengharamkan Alat Musik Yang Melenakan Rafi'i Dan Nawawi Menukil Ijma' Yang Mengharamkan Seruling Irak Dan Alat Musik Yang Menggunakan Dawai Dan Sangat Mengherankan Sikap Ibnu Hazmi Yang Membolehkan Alat Musik Yang Mengikuti Imam Haytabi Mengomentari Pernyataan Ibnu Hazmi Yang Menghalalkan Alat Musik Dan Dari Dahulu Sampai Sekarang Orang Orang Yang Menghalalkan Hanya Satu Ulama Kira-kira Kalau menurut Anda Satu Dibandingin Banyak Para Ulama Tadi Mana Yang Menang Kalau Panco Aja Dimana Yang Menang Menang Yang Satu Tak Masuk Akab Lanjut Ia Menghukumi Seluruh Hadis Mengharamkan Alat Musik Dengan Hadis Palsu Pendapat Pribadi Beliau Merupakan Dusta Yang Nyata Dan Tidak Boleh Diikuti Siapapun Juga Al-Khurtubi Berkata Seruling Alat Musik Yang Menggunakan Dawai Dan Al-Khurtubi Masak Maliki Lanjut Al-Khurtubi Berkata Seruling Alat Musik Yang Menggunakan Dawai Dan Gendang Tidak Ada Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Keharamannya Dan Saya Tidak Pernah Mendengar Pendapat Seorang Pun Ulama Yang Muktabar Dari Ulama Salaf Dan Holaf Yang Membolehkannya Setelah Setelah Mengetahui Bahwa Alat Musik Haram Dan Mendengar Musik Juga Haram Maka Haram Menjual Alat Musik Serta Berbagai Media Rekaman Alat Musik Seperti Kaset CD DVD Dan Lainnya Yang Berisi Musik Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Artinya Sesungguhnya Allah Bila Mengharamkan Sesuatu Berarti Allah Mengharamkan Juga Uang Hasil Penjualannya Hadis Dan Keuntungan Menjual Alat Musik Serta Media Rekaman Musik Merupakan Harta Haram Harus Dipersihkan Dari Diri Setiap Orang Yang Ingin Menuju Rob Dan Yang Paling Aneh Lagi Kesepakatan Musik Alat Musik Dan Musik Yang Haram Tadi Ada Dai Yang Menamakan Salah Satu Surah Al-Quran Dengan Para Pemusik Semoga Allah Berikan Hidayah Kepadanya Dan Allah Ampuni Dosa Dosanya Semoga Bermanfaat Wallah Taufiq Wa Sallallahu Nabi Muhammad Wa Alihi Wa Sohbihi Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu 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 Sallallahu